Kalau kemudian yang dipilih atau yang jadi jawab presenya adalah bukan seorang Muhammad Iskandar, apa yang kemudian? Ya tentu akan dibicarakan, positif-negatifnya, peluang kemenangannya, kemudian bagaimana pertanggung jawaban di BKB-nya. Karena BKB kan memang keputusan mutama untuk mengusung saya sebagai jawab presiden atau jawabannya bersama. Tentu kalau misalnya Pak Prabowo mengambil kandidat lain kan ada dua peluang. Kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan koalisi bubar, sehingga tidak berlangsung. Atau kemungkinan saya menyesuaikan diri melalui mutama untuk merevisi keputusan. Dan itu tidak mudah. Yang paling mungkin apabila adalah bubar koalisi kebangkitan. Ini mulai agak-agak lupa, jangan-jangan.